Segda Aceh yang diwakili Kepala Badan Kepegawaian Aceh, Abdul Kahar, menyerahkan 368 surat keputusan kenaikan pangkat dan SK Pensiun untuk aparatur sipil negara di Kabupaten Aceh Barat, Nagar Raya, dan Aceh Barat, Daya. Acara yang digelar di kantor Bupati Aceh Barat pada Rabu 15 Maret 2023 itu berlangsung dengan sukses dan tertib. Alhamdulillah acaranya berlangsung dengan sukses dan tertib. Atas nama pemerintah Aceh kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga acara ini berjalan lancar, ujar Abdul Kahar. Jalanite, seorang pengawas sekolah cabang dinas di Aceh Barat, merasa sangat bahagia karena acara penyerahan SK Pensiun dilakukan secara upacara. Meskipun masih bertugas selama sekitar lima bulan lagi, ia menyatakan akan menyelesaikan masa tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Sementara itu, Syarifah Fahriel dari Disduk Capil Aceh Barat juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Aceh yang telah mengantarkan langsung SK kenaikan pangkat kepada ASN di Kabupaten Kota. Baginya, ini merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah Aceh kepada mereka yang telah bertugas di daerah. Acara penyerahan SK ini menunjukkan betapa pentingnya penghargaan yang diberikan kepada ASN yang telah memberikan kontribusi positif bagi daerah. Diharapkan acara seperti ini dapat terus dilakukan dan memotivasi ASN untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama Syarifah Fahrial SIP MSI dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Aceh, khususnya Bapak Sekda Provinsi Aceh yang telah mengapresiasi mengantar SK golongan 4 ke kami. Terima kasih. Satu, dua, tiga, ASN! 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 Oke, terima kasih. Alhamdulillah pada pagi sampai dengan siang hari ini, kita telah menyerahkan sebanyak 368 SK pangkat ASN untuk Kabupaten Aceh Barat, kemudian Nagaraya, kemudian Abia, dan juga Jabdin Provinsi untuk semua guru dan juga tenaga kepentingan. Alhamdulillah prosesnya berjalan dengan lancar.